Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan berikut kami hadirkan informasi terkait Reverse Transcriptions Polymerase Chain Reactions atau RT-PCR. Ini adalah metode pengujian COVID-19 yang hingga saat ini diakini paling valid dan juga akurat. Selain memunculkan keterangan positif atau negatif COVID-19, hasil pengujian PCR juga akan memunculkan angka CT atau Cycle Threshold. Angka CT atau Cycle Threshold disebut memiliki magna tersendiri atas infeksi virus corona yang terjadi pada seseorang. Besaran CT value bisa menggambarkan jumlah virus yang terdapat dalam tubuh seseorang. Meski biasanya CT value menjadi rujukan dokter untuk menentukan langkah perawatan, apakah pasien bisa melakukan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit? Namun CT value tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai tingkat keparahan pasien COVID-19. Tetap diperlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan juga pemeriksaan radiologis seperti ronsen. Dan pemeriksaan tes PCR atau Polymerase Chain Reactions ini menjadi akrab di telika kita sejak virus COVID-19 melanda. Dalam menjalani tes PCR, umumnya orang hanya akan berfokus pada status negatif atau positif. Namun sebenarnya angka CT value juga memegang peranan penting. Apa itu CT value dan bagaimana cara membaca serta memahami angka CT value? Kita sudah bersama dengan Dr. Tonang Dwi Adrianto, spesialis patologi klinik TSUNE Surakarta. Selamat siang, Dr. Tonang. Selamat siang, Dr. Tonang, apa kabar? Selamat siang, Dugadis, Mas Abdi. Selamat siang, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan pemeriksaan kami juga mengundang Anda penonton Newsline yang ingin mengajukan pertanyaan untuk bergabung dalam dialog interaktif di nomor telepon 021-583-99100. Baik, kita langsung kebalik ke Dr. Tonang lagi. Dokter, tadi dalam info sebelumnya dikatakan bahwa untuk tes COVID yang hingga saat ini dipakai ini ada tes PCR dengan adanya menunjukkan nilai CT value. Mungkin boleh dijelaskan dulu, dokter, apa ini CT value? Baik, Jik. Pelan-pelan, Jik. Sebetulnya CT atau cycle threshold ini adalah menunjukkan gambaran berapa kali kita harus melakukan proses cycle, ya, cycle, supaya nanti akhirnya jumlah DNA di dalam sampel itu melewati ambang tertentu atau threshold. Sebenarnya namanya cycle threshold tadi. Secara mudah, angka CT ini akan berbanding terbalik dengan jumlah DNA yang ada di dalam sampel. Semakin tinggi nilai CT-nya, berarti jumlah DNA di dalam sampel tadi semakin rendah. Berarti dia dibutuhkan cycle yang banyak untuk mendapatkan hasil melampaui threshold. Tapi kalau kemudian ternyata CT value-nya itu rendah, berarti menunjukkan bahwa jumlah DNA dalam sampel tersebut tinggi. Sehingga dia hanya membutuhkan berapa cycle saja, sudah mampu jumlahnya itu melewati threshold tadi. Udah dibikirkan, ya, kata. Baik. Oke, artinya berapa kali dimasukkan di alat itu, di cycle, ya, diputer, gitu ya? Oke, itu langsung terbuka. Jadi dalam proses BCR itu ada satu cycle tentang pemberian suhu yang bertingkat-tingkat. Jadi sekian derajat, sekian menit, nanti sekian derajat, sekian detik, begitu terus. Nah ini satu cycle. Nanti diputar terus begitu, sampai akhirnya ketemu nanti pada berapa cycle dia akan melewati jumlahnya, digandakan melewati batas tertentu. Itu yang namanya adalah cycle threshold tadi. Baik. Dan dokter, tapi juga banyak pertanyaan dari masyarakat sebetulnya bagaimana menginterpretasikan city value tersebut. Dan apa perannya sebetulnya city value dalam penanganan COVID-19, khususnya pasien positif? Ya, jadi sebetulnya orang terinfeksi virus itu membutuhkan jumlah tertentu minimal untuk bisa terinfeksi. Karena kalau dia jumlahnya kecil sekali, tubuh kita akan mampu untuk menghalonya. Maka ada batas terendah tertentu untuk menyatakan bahwa ini adalah betul-betul terinfeksi virus COVID. Maka kita gunakan dengan cycle result ini sebagai sesuatu acuan awal. Nah jumlah, maaf, cycle result ini akan memiliki hubungan dengan banyaknya DNA dalam sampel kita. Nah sampel swab ini, kalau nanti cara ngambilnya sampel itu benar, adekuat, maka akan menunjukkan juga seberapa jual virus yang ada di dalam nasoparing, tempat yang kita menjalin swab itu, yang namanya dengan nasoparing. Nah kalau itu kita dapatkan, maka kita punya satu bayangan, berapa jual virus yang ada di dalam nasoparing ini. Hanya memang jual virus dalam nasoparing itu tidak selalu benar dengan gejala yang timbul. Ini yang kita pegang. Baik. Dokter Tono, kemudian sempat yang juga menjadi pertanyaan, ini berapa nilai CT value untuk menentukan pasien itu positif atau tidak, dan berapa nilai CT value ketika pasien itu sudah dinyatakan negatif? Karena ini sempat menjadi pertanyaan juga nih, CT value-nya sudah tinggi, tapi kok masih positif? Iya. Baik. Di dua hal ya, pertama sebetulnya seberapapun kita mendapatkan nilai CT, memang tetap akan positif kalau belum melewati cut off. Nah cut off inilah yang memang barangkali bagi masyarakat tidak mudah dipahami, karena cut off-nya kan berbeda-beda sesuai dengan reagen yang dipakai, alat yang dipakai bisa berbeda-beda. Karena itulah maka kita harus hati-hati betul membaca nilai dari CT ini agar tidak terjebak, karena mungkin saja semula periksa dengan reagen yang mana, cut off-nya mungkin 42, sekarang periksa dengan yang mana, mungkin cut off-nya jadi 40, mungkin 35, mungkin 30, bahkan ada yang 27 misalkan lah, sehingga kita harus hati-hati memaknainya. Nah demikian ceritanya. Baik. Dokter Tonang, kami sudah terhubung dengan salah satu pemirsa Metro TV, Bapak Salim dari Jakarta. Silakan Bapak Salim, selamat siang. Silakan pertanyaannya untuk Dokter Tonang, Pak Salim. Ya, saya mau nanya, itu Siti Valus saya 23... Ya Pak, 23. Siti Valus saya 23,36. Eh, 23,83. Ya ya. Pertanyaannya Pak? 23,83. Ya. Ya, baik, pertanyaannya. Itu gimana ya? Saya kan, ZSPCR itu penciuman kan saya nggak ada. Bilang, ZSPCR ternyata positif. Baik. Jadi, tes hasilnya 23,83 Siti Valusnya. Ya. Ya, apakah dalam tulisan itu, Pak, berapa dari cut off-nya, Pak? Ya, Pak. Halo, Pak Salim. Ya. Dalam kertas hasil itu, ada berapa nilai cut off-nya, Pak? Ada tulisan bahwa negatif, kalau lebih dari berapa, itu ada nggak, Pak? Jih, pada gila nggak? Baik. Kita jawab saja, Pak. Ya, langsung dijawab saja, Dokter Tonang. Tadi pertanyaannya, Siti Valusnya 20-an, di angka 20. Itu dengan kondisi yang Pak Salim tadi bagaimana? Baik, Pak Salim 23,83. Anggap acara kita memang ini, intinya tetap ini positif, Pak. Tetap positif. Untuk melihat lebih jauh lagi, tentu harus melihat cut off-nya berapa. Tapi sebetulnya, sekali lagi, nilai Siti Valus ini pun tidak selalu akan menggambarkan betul berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Melawan berus yang ada. Ada yang Siti Valusnya itu rendah, tetapi dia merasa tidak begitu signifikan gejalannya. Ada yang Siti Valusnya tinggi, tetapi gejalannya lebih signifikan. Itu bisa terjadi. Karena itu memang nanti dokter akan mengumpulkan informasinya dari bagaimana perusahaan fisik, chronologisnya bagaimana, hasil yang lain bagaimana, baru ditambah dengan nilai Siti yang tadi. Nah nanti nilai Siti ini bisa kita pakai untuk melihat, nanti Bapak menyelesaikan isolasi, dapat dilihat nanti apakah ada perubahan nilai Siti-nya. Dan itu juga bisa kita jadikan sebagai salah satu informasi tambahan bagi dokter yang merawat. Demikian. Baik. Dokter Tonang, apakah dengan semakin rendahnya Siti Valus pada saat dilakukan tes PCR, ini akan juga menimbulkan gejala yang semakin parah? Memang Siti Valus yang rendah berarti menunjukkan sebab virusnya tinggi. Kalau virusnya tinggi, memang secara logis lebih-lebih menimbulkan gejala yang signifikan. Tetapi kembali, kalau tubuh yang bersangkutan memang dalam posisi respon imunnya itu bagus, bisa saja nanti tidak menimbulkan gejala signifikan. Karena dia mampu untuk menghandle adanya virus yang banyak ini. Namun, kalaupun misalnya Siti Valus tidak terlalu rendah, artinya virusnya tidak terlalu tinggi, tetapi memang respon tubuhnya itu kebetulan. Membicara respon yang kuat sekali, ya karena upaya dia untuk berusaha menghalau virus, maka dapat timbul gejala lebih berat. Nah, inilah yang berbedakan. Maka, kita sebaiknya tidak menggunakan nilai Siti Valus untuk membedakan antara gejala yang terberat. Demikian. Baik. Dokter, tenang kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Dan, pemirsa, kami juga ajak Anda untuk langsung bertanya kepada Dr. Tonang Selamat siang, Bapak Azwan. Selamat siang. Ya, silakan Pak Azwan pertanyaannya untuk Dr. Tonang. Oke, Pak. Dr. Tonang, selamat siang. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya apa yang rendah dan tinggi? Boleh diulang? Ini ukuran Siti Valus tadi, ketika ada ukuran rendah dan tinggi tadi. Baik, baik. Siti Valus tadi. Nah, dari mana kita tahu ukuran rendah dan tinggi? Kemudian ketika kita tahu ukuran rendah dan tinggi, tadi ada, sampai tadi, dia tidak menarik 2 jenis dan Siti Valus tadi. Baik, kami sudah tangkap pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih, Pak Azwan. Baik, terima kasih, Pak Azwan dari Depok. Sebelum dijawab, dokter, kita juga sudah tersambung dengan Ibu Rona dari Bekasi. Selamat siang, Bu Rona. Ya, selamat siang, Ibu. Saya dengan Bu Rona. Silakan, Ibu, pertanyaannya ke Dr. Tonang. Oh, ya. Ya, selamat siang, dokter. Ya, selamat siang, Bu Rona. Ya, begini, dokter. Tanggal 8 itu, saya masuk ke rumah sakit di Rawat. Nah, tanggal 10 saya di PCR pertama dengan Siti-nya 12. Nah, seminggu setelah itu, saya di PCR ulang lagi dengan nilainya 31. dan di rongsen ulang, torak ulang ya. Yang di torak ulang kedua itu jadinya bronchopneumonia bilateral. Sebelumnya, sebelumnya hanya BP dextra. Nah, yang saya tanyakan, Dr. Tonang, ini nilai Siti-nya kan sebelumnya 12, terus naik jadi 31. Saya itu kurang mengerti apakah di mana, apa namanya, Siti-nya itu sampai seberapa patahnya dan sampai berapa saya dikatakan sembuh. Gitu, dokter. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih, Bu Rona dari Bekasi. Langsung saja, Dr. Tonang, kita ke pertanyaan dari Pak Azwan dulu di Depok tadi. Dari mana kita tahu tinggi rendahnya? Silakan, dokter. Terima kasih, Pak Azwan. Sebetulnya, Siti-nya itu informasi yang penting itu untuk lab sama untuk dokter sebetulnya. Bagi lab, ini juga suatu upaya untuk politik kontrol untuk melihat apakah hasil yang dipercisa itu logis, akurat, sebetulnya. Itu ada caranya di kami di tenang. Bagi dokter yang merawat, ini sekalian itu juga nyambung ke pertanyaan Bu Rona. Juga merupakan informasi tambahan, informasi yang penting memang, tetapi bukan informasi yang satu-satunya untuk menilai kemajuan ataupun perkembangan dari kasus yang bersangkutan. Sebetulnya, kita tidak ada kata-kata tingginya harus berapa, rendahnya seberapa, tidak. Lebih pada titik untuk kita melihat bahwa ini pada fase infeksi awal, pada fase infeksi akut, atau sudah mau sembuh. Sebetulnya, itu yang mau kita coba lakukan dengan Siti-Viu ini, bagi dokter yang merawat. Begitu ceritanya, Pak, ya. Nah, sekarang, pada yang Bu Rona tadi, ketika datang, Siti-Viu adalah 12, toraknya masih terjadi, berhubungan penemuni yang masih satu sisi, setelah 7 hari, jadi 31. Tetapi justru, secara torak, potoran jenya, terjadi, justru menjadi bilateral. Justru menunjukkan satu contoh bukti nyata, bahwa, begini cerita, Ibu, ketika virus masuk, tubuh kita berusaha untuk melawan. Nah, ketika itu, kita memang mampu mengenalkan virus ini, terbukti dari semula 12, sekarang 31. Tetapi dalam hal itu, terjadi perang yang dasyat buantara Siti-Viu kita dengan virus. Akibatnya, kita menang dengan virus itu, virusnya bisa semakin sedikit jumlahnya, tetapi medan perang itu menjadi, mohon maaf, banyak kerusakan. Ini adalah tertangkap di torak tadi, fotonya. Maka, itu sebedakan antara mengakhiri isolasi dengan menyatakan sembuh. Kalau menyatakan akhir isolasi adalah, kalau sudah disebutkan dia, risiko nular sudah sangat kecil. Itu kita nyatakan selesai isolasi. Tapi untuk mengatakan sembuh, dokter akan mengumpulkan data nanti. Bagaimana keperasaan fisiknya, ada perkembangan atau tidak, bagaimana fototoraknya, bagaimana. Mungkin ya, dipercaya dengan dedimernya bagaimana, mungkin sampai CRP bagaimana, bahkan mungkin sampai ILNA bagaimana. Nanti akan kita sebut bahwa, bisa saja terjadi, orang itu bisa kita nyatakan sudah selesai isolasi, tetapi belum sembuh. Kenapa? Tadi, karena medan perangkat tadi masih terjadi kerusakan tadi. Tadi, dengan dipotor-torak, ternyata ada kerusakan justru meluas. Ini yang ditangani dokternya. Maka, kadang-kadang kalau kita melihat, jangan berasa bahwa, sudah 30 sekian, kok saya belum boleh pulang nanti dulu. Karena boleh pulang tidak, itu sesuai dengan kondisi klinis kita, fisik kita. Tidak segenar karena berapa city value-nya. Demikian. Jadi, city value tidak bisa menjadi patokan secara keseluruhan, dilihat juga dari kondisi fisik. Begitu ya dokter ya? Iya, ini contoh kasus bagus, tadi burunan ini contoh kasus yang bagus untuk kita belajar ya. Tapi dok, pada kenyataannya, di sebagian besar masyarakat Indonesia, ini sangat-sangat melihat city value ya, terhadap hasil PCR test mereka gitu. Seharusnya padahal itu, city value hanya digunakan untuk dokter dalam memeriksa pasien tersebut. Seharusnya seperti apa masyarakat melihat city value ini? Dan apalagi WHO sebetulnya menganjurkan bahwa sebetulnya tidak perlu PCR test yang kedua untuk memastikan masyarakat yang terkena atau pasien COVID-19 ini sudah negatif. Bagaimana dok, seharusnya? Ya, baik. Sekali lagi, memang sebetulnya city value itu adalah untuk kepentingan orang laboratorium, bagi mutu laboratorium, quality control, dan untuk dokter yang merawat. Kemudian tadi, sebenarnya WHO pada tanggal 26 Mei tahun lalu, 2020, diperjelasin sebenarnya pada tanggal 17 Juni 2020, yang dikatakan begini, dalam hal memang kapasitas pemeriksaan PCR itu tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, maka kita dapat mempertimbangkan, mengakhiri isolasi bagi yang tanpa gejala, yang ringan dan sedang, tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR. Saya ulangi, tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR. Karena ada beberapa orang waktu itu, setelah orang itu menjalani tanpa gejala selama 10 hari, atau orang itu sudah punya gejala tapi sampai 13 hari, maka dapat dinyatakan, risiko keluarnya sudah minimal, walaupun kita tidak boleh mengatakan, pasti tidak ada, tetapi sudah minimal sekali. Nah, ini yang kita jadikan pegangan, maka boleh mengakhiri isolasi, walaupun tidak harus dalam perusahaan PCR. Yang penting tetap hati-hati, sadar diri bahwa, saya tidak cek PCR, maka saya terbaru sangat hati-hati. Teman-teman yang di RAN juga harus tahu diri, bahwa ini, dia juga butuh kerja, dia juga butuh segera beraktivitas, okelah, tanpa PCR, tetapi kita saling menjaga. Kuncinya adalah saling menjaga dengan kondisi kesehatan ini, jangan menjadikan City Value ini sebagai acuan utama, tapi masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih Dr. Tonang, di Andrianto, spesialis patologi klinik TSUNS Surakarta, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas, dokter.